Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back to my youtube channel And in this video, I would like to share you about my daily activity at home As a wife Jadi ya teman-teman, video kali ini saya akan Sedikit bercerita mengenai Menjadi seorang ibu rumah tangga Saat usia kita masih buda gitu ya teman-teman Dan saya disini bercerita sambil mau nyetrika baju ya teman-teman Karena paralitanya setelah menikah itu Sebenernya tuh perempuan tuh menyiapkan semuanya ya teman-teman Baik dari masak, nuci baju, nyuci piring, nyetrika dan lain sebagainya Khusus bagi yang di rumahnya tidak ada asisten rumah tangga ya teman-teman Nah, ini vlog pertama saya yang bukan tema ya Suasanya tuh berbeda, ini kayak lebih santai gitu ya teman-teman Saya sambil nyetrika dan saya sambil ingin berbagi kepada teman-teman Sesuai dengan pengalaman saya Nikah Setelah nikah Mungkin pada pas nikah Kita itu apa ya namanya Oke teman-teman Jadi saya mau berbagi kepada teman-teman Yang sedang merencanakan mau nikah Khususnya bagi para perempuan Yang sebentar lagi mau nikah Atau yang baru selesai menikah gitu ya Atau bukan selesai Maksud itu ya baru menikah Baru menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga gitu ya teman-teman Jadi tipsnya adalah Saya saranin teman-teman Kita mulai dari pagi hari ya teman-teman Teman-teman harus bisa bangun duluan gitu ya Atau ya teman-teman gak apa-apa bangun bareng gitu ya Setelah bagian muslim, setelah sholat subuh, setelah haji Teman-teman harus bisa langsung beres-beres gitu ya Nanti pas teman-teman baru nikah Dan yang gak biasa ngekos gitu ya Yang hidup Biasanya itu sama orang tua Yang biasanya kalau makan tinggal makan Kalau baju tinggal pakai gitu ya Uang tinggal minta gitu Nah setelah nikah itu beda ya teman-teman Saya saranin kepada teman-teman Pagi-pagi banget Setelah sholat selesai, haji selesai Teman-teman itu harus bisa langsung beres-beres gitu ya teman-teman Nah biar efektif gitu ya Biar gak megang satu aja Jadi saya saranin teman-teman yang pertama kali saat pagi tiba Teman-teman harus langsung masak nasi aja Karena apa? Kalau masak nasi kan Sambil kita masak nasi Sambil bisa ngelakuin yang lain gitu ya teman-teman Kalau dulu pas saya pertama nikah Saya belum terlalu biasa gitu ya Jadi saya beres-beres dulu Kemudian setelah agak siangan baru saya masak nasi Dan itu ternyata strategi yang salah ya teman-teman Jadi sebenarnya masak nasi aja dulu Masak aja nasi dulu Karena yang masakan listrik ini ya Nah sambil teman-teman masak nasi Teman-teman bisa langsung beres-beres nyapu Ataupun buka-buka jendela gitu ya teman-teman Dan teman-teman harus tahu kebiasaan suami Apakah suami itu di pagi hari mereka suka minum teh Minum air susu Atau air kopi Atau air biasa gitu Air kopi biasa Teman-teman harus tahu Kalau misalkan biasa suka minum yang manis gitu ya teman-teman Nah sambil teman-teman Tadi masak nasi Udah ya udah dicokin tuh Kemudian sambil teman-teman sambil nyapu kayak gitu Beres-beresin piring-piring yang tadi malam kotor Teman-teman masak air Nah teman-teman masak air Nah masak nasi udah nih lagi berjalan Masak air juga lagi berjalan nih kompor Kita sambil beres-beres Dan kita Kalau orang Sunda biasanya tuh kan makan Suka makan apa ya gorengan gitu ya Kalau pagi-pagi kayak bala-bala gitu ya teman-teman Nah teman-teman harus siapin gitu ya Jadi pas nanti air dihidangkan Teman-teman juga bisa sambil nyidangin Apa namanya Apa teman-teman Gorengannya itu gitu loh Dan bagi teman-teman yang baru menikah Dan bingung Kalau misalkan ada suami yang tipenya itu Yaudah lah beli aja gitu ya Kayak teman nasi ya beli aja gitu Tapi ada juga yang pengen dimasakin kita Dan kita itu ada yang Sebelum nikah udah pinter masak Tapi ada juga yang Belum bisa masak Apa yang harus kita lakukan Yaudah kita masak yang simpel-simpel Belajar dulu kalau belum tahu gitu ya Kalau misalkan pagi hari Yang paling simpel sarapan pagi adalah Nasi goreng Jadi teman-teman bisa masak nasi goreng ya Buat suami Sebelum Berangkat kerja Dan Bagi teman-teman yang Seperti saya Nikah dengan Seseorang yang udah mempunyai seorang anak Dan misalkan anaknya itu Masih berangkat Sekolah gitu ya teman-teman Jadi kita juga harus siapin sarapan Untuk semua intinya di rumah itu Bukan untuk berdua aja Nah teman-teman Kemudian kalau misalkan teman-teman itu Seorang wanita karir juga gitu ya Jadi gini dong Resiko perempuan itu adalah Kita oke Kita kerja oke di luar gitu ya Dan di rumah juga kita oke Jadi biar gak keburu-buru berangkat kerja Ya kita harus bisa Apa sih bahasa sundanya tuh Gesit gitu ya Dan kalau misalkan teman-teman Di rumahnya gak ada asisten rumah tangga Ya kayak saya Masa tuh orang biasa gini Teman-teman harus bisa bagi waktu ya Jangan sampai dalam satu hari Bukan di atma itu Semua dipegang dan Itu buat kita lelah gitu Apalagi kalau misalkan kita sambil kerja ke luar Dan Oke Jangan lupa juga Jangan sampai lupa Teman-teman Kalau kebiasaan Kita paling nyatrika Punya diri kita sendiri gitu ya Nah Kalau udah punya suami Kita harus selalu siapkan Baju yang akan dipakai Suami kerja pada hari tersebut Jadi kita harus cuci Kemudian setelah cuci Kita bisa terikat kayak gini Walaupun nyatrika itu Melelahkan gitu ya teman-teman Nah jadi Tips bagi yang baru mau nikah Ataupun yang Baru nikah Saat bangun pagi Teman-teman harus langsung Beres-beres Masak nasi Masak air Kemudian masak sarapan Dan harus tahu Kebiasaan suami Jadi teman-teman Apakah suka makan Atau minum Kayak manis Kayak di buat atau enggak Kalau ya Kita siapkan Oke Buat teman-teman Kayaknya Segitu dulu ya Curhat bukan curhat Cerita saya berbagi gitu ya Intinya tuh Kita tuh harus Selalu belajar Kita gak akan langsung bisa Dan kita gak akan langsung tahu Selera suami kita Seperti apa Dan itu pasti akan beda Misalkan saya dulu Suka asin Kalau masa Suami gak terlalu suka Jadi kita saling Mena satu sama lain Dan Saling menghargai aja Kalau misalkan kita gak tahu Bilang gak tahu Kalau belum bisa Bilang belum bisa Jangan bilang bisa Dan itu gak bisa Nantinya hasilnya gak bagus Gak memuaskan Dan malah bakal jadi Percikan Pertengkaran Well teman-teman Segitu dulu Apa ya Busa bahasa saya Kesana-sininya Dan sekarang saya mau Melanjutin nyetrika lagi So buat teman-teman Yang baru mau nikah Atau yang baru saja Melaksanakan pernikahan Semoga bisa menjadi Istri yang baik Belajar perlahan Untuk menjadi istri yang baik Dalam menyiapkan Segala kebutuhan di rumah Oke So thank you very much For watching And I hope You always be happy Every day Thank you very much And see you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye